Oke teman-teman jadi saat ini ya saya berada di pegunungan Anjas Moro dan saya akan mengikuti warga desa ini untuk melintasi sebuah jalur punaga ya jalur paling ekstrim yang ada di pegunungan Anjas Moro ini teman-teman jadi kiri-kanan jalan yang kita lalui adalah jurang yang sangat luar biasa dalamnya ribuan meter bahkan dan juga akses jalannya kita pijak ini temen-temen lebarnya tidak lebih dari 50 cm jadi kita harus istirahat hati-hati ya dan kita akan terus mengikuti seorang warga desa sini menyusuri jalur punaga ini dan petualangan kali ini diberi kelancaran ya teman-temannya kita akan mengeksplor jalur paling ekstrim yang ada di gunungan Anjas Moro tidak boleh sembrono teman-teman karena jika kita ke badan sembrono yang awal taruhan sangat luar biasa jadi harus eh ini melewati apa namanya rumput untuk mendapatkan aksesnya dan jalan berbatuan ya teman-teman banyak batu berapa 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 mana Pak? Tauran Ersuryo ya? Tauranya, Ersuryo Gunungan Anjas Moro Jalur Punggung Naga tidak direkomendasikan untuk pendakian karena terlalu ekstrim teman-teman dan sangat berbahaya tentunya dan hajib ada pemandu dari warga setempat yang paham akan akses jalan ini kalau sendiri sangat bersiko apalagi bagi pendaki pemula tidak dibolehkan tidak dilanjutkan lebih ekstrim dari Gunung Piramid yang ada di Pondowoso ini yang kelihatan tebal ini rumputnya tapi kalau pas habis kebakaran itu terlihat jalan itu hanya 30-20 paling lebar 50 cm seperti melintas jembatan sirotol mustahakim gila-gila-gila-gila gila-gila-gila sebelah kiri teman-teman seperti ini kanan juga itu hutan pucuk dari pohon kelihatan kecil kita lanjut naik Gunaga ini ya Pungunaga yang ada di pegunungan Anjas Moro kenapa disebut jalur Gunaga teman-teman karena bentuk dari bukit ini bergerigi seperti sisik atau sirip naga dan panjang harus waspada tidak boleh lengah juga tidak boleh sembrono tangan harus bergangan rumput satu pegang HP satu pegang rumput salah jalur aku salah jalur aku bergangan rumput bergangan rumput bergangan rumput ini ini sedap kenceng banget orangnya aduh nah naik ini naik turun istirahat uh keren masih seperti itu gunung kucing ya aduh ini turunnya masih lumayan teman-teman masih lumayan dan kita tadi dari sana disana sudah kabutnya tebal di bawah situ juga bergabut masih sekitar kurang lebih satu jam lagi kita akan sampai di bawah ya keelah sana kuat kuat keren lihat ini nah disini anginnya sepoi-sepoi nah seperti itu banggang Masya Allah uh aduh benar-benar ini simting bisa etian huuuh luar biasa sekali ya curamnya ini gak tau kalau seandainya menggunungkan batu teman-teman dari sana tadi yang kita start ya sampai sungai sana kurang lebih sekitar 30 menit baru sampai batunya sanging dalam curangnya teman-teman nah teman-teman ini masih lumayan turun harus hati-hati ini teman-teman halo halo ini teledor bahaya ini sangat fatah ini dia benar-benar harus fokus ini oh enggak kelihatan jalannya kaki terasa sakit ini sepatu karena menyegeram aduh Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.